Seorang remaja warga Kalijoho Kidul, Kalurahan Argosari Kapanewan Sedayu Bantul, Yogyakarta, tenggelam di Sungai Progo pada minggu kemarin. Korban yakni Devangga Noraihan tenggelam saat mandi seusai bermain bola dengan delapan temannya. Kepala Kantor Basarnas Yogyakarta, Kamal Riswandi pada Senin pagi mengatakan, petugas siaga kantor Basarnas Yogyakarta menerima laporan dari Babin Kamtipmas Argosari bahwa ada warga yang tenggelam di Sungai Progo. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kedelapan remaja itu mandi di Sungai Progo seusai bermain sepak bola. Saat mandi di sungai itulah, korban bersama dua teman lainnya terpleset. Kemudian temannya yang lain berusaha memberikan pertolongan. Korban pun saat itu masih sempat terlihat melambaikan tangan. Naas, korban kemudian tenggelam dan hilang. Setelah mendapat laporan tersebut, Kantor Basarnas Yogyakarta memberangkatkan satu tim rescue yang dilengkapi dengan peralatan water rescue. Sesampainya di lokasi, tim rescue Kantor Basarnas Yogyakarta langsung berkoordinasi dengan potensi SAR yang sudah berada di lokasi. Sementara itu, Humas Kantor Basarnas Yogyakarta, Pipit Eryanto menambahkan bahwa kondisi air sebenarnya tampak cukup tenang. Namun sungai ini memiliki arus bawah cukup kencang dengan kedalaman kurang lebih 4 hingga 5 meter. Lantaran kondisi yang sudah gelap dan penerangan kurang, akhirnya pencarian sempat dihentikan hingga kemudian dilanjutkan pada Senin pagi. Tim SAR menerjunkan tim dengan membaginya ke dalam dua regu. Regu atau SRU 1 adalah tim selam dengan melaksanakan penyelam di lokasi kejadian korban tenggelam. Sementara, SRU 2 melaksanakan pengisiran body rafting di sekitar lokasi ke arah selatan sejauh 500 meter. Setidaknya hingga Senin pagi, tim SAR belum berhasil menemukan korban. Terima kasih telah menonton!